Intro Jika kita pernah mendengar ada sebuah buku yang pernah menjadi teman tidur Napoleon Bonaparte, Kawan Setia Hitler, Benito Mussolini, Lenin dan Stalin, maka buku itu tidak lain adalah buku yang ditulis Niccolo Masiavelli. Seorang sekretaris, diplomat dan politikus di Republik Florentine, sekaligus filsuf politik yang melahirkan banyak karya. Masiavelli lahir di Florence, Italia 3 Mei 1469 dan meninggal di tempat yang sama dia dilahirkan pada 21 Juni 1527 di usia 58 tahun. Il Principe ditulis pada tahun 1513 di mana ditulis Masiavelli untuk dipersembahkan kepada keluarga Medisi yang berkuasa. Sebelumnya, Masiavelli adalah pengabdi di kerajaan Florence yang dikuasai keluarga Medisi yang terkenal dengan pemimpinnya Lorenzo de Magnificent. Sepeninggal Lorenzo, keluarga Medisi diusir dari tahta. Florence kemudian berubah menjadi Republik. Tahun 1512, keluarga Medisi berhasil menggulingkan pemerintahan Republik dan kembali ke atas tahta. Masiavelli pun ditangkap atas tuduhan berkomplot dengan kekuasaan sebelumnya. Namun, setelah berhasil meyakinkan keluarga Medisi bahwa dia tidak bersalah, Masiavelli pun dibebaskan dan akhirnya melahirkan karyanya Il Principe di sebuah perkebungan kecil di Kaskiano setelah dia bebas. Buku ini adalah sebuah diktat yang ditulis Masiavelli untuk sang pangeran. Sebuah panduan untuk pangeran dapat mempertahankan kekuasaannya dengan cara mengenali secara detail bagaimana kerajaan baik Republik dibentuk dan bekerja. Pangeran yang dimaksudkan Masiavelli dapat dimaknai sebagai calon pemimpin negara dalam konteks sekarang. Sebagaimana yang ditulis dalam judul tulisan ini, maka selanjutnya penjabaran disampaikan dalam bentuk poin-poin pandangan Masiavelli yang ditujukan kepada pangeran. Bentuk pemerintahan dan bagaimana cara memperoleh kekuasaannya. Ada dua bentuk dominion dan negara, kerajaan dan republik. Kerajaan dapat diperoleh dengan keturunan, tetapi republik atau negara baru diperoleh oleh keahlian khusus atau nasib baik pangeran itu sendiri. Pangeran akan menyusut ke dalam kerajaan untuk mengambil alih kekuasaan dengan memperoleh dukungan rakyat. Bagaimana mengenali kerajaan turunan dan cara mempertahankannya? Sangat sulit mempertahankan kerajaan apabila pewaris tidak mempersiapkan diri untuk memprediksi keadaan sebab nostalgia kejayaan kepemimpinan di masa lalu akan hilang seiring dengan lamanya masa kekuasaan. Sehingga dengan ini dituntut pangeran yang bekerja keras untuk mempersiapkan diri. Pangeran juga perlu untuk mengenali kerajaan campuran dan cara mempertahankannya. Banyak yang ingin mendirikan dominion baru dan menjadi penguasa tersendiri dengan harapan hidup akan lebih baik. Tetapi hasilnya justru jauh lebih buruk. Sebab mendirikan dominion baru artinya Anda harus melakukan penaklukan dan masyarakat jajahan tidak akan bersahabat dengan penjajahnya. Tentu tak ada bantuan yang datang dari masyarakat yang telah kita lukai. Akan jauh lebih mudah menyatukan masyarakat di kerajaan baru bila masyarakat yang ditaklukan memiliki bahasa atau keterikatan kultural sehingga melayarkan sifat nasionalisme. Dan paling gampang apabila mereka tidak memiliki ide dan hasrat untuk merdeka. Bagaimana cara pemerintah kota yang sebelumnya memiliki undang-undang sendiri? Ada tiga cara, yaitu yang pertama merampas milik mereka, menetap di sana, kemudian memperbolehkan mereka hidup dengan aturan mereka sendiri dan membuat pemerintahan sekaligus mendudukkan orang-orang dari sana sebagai sekutu dari dalam. Sebuah dominion yang merdeka untuk menguasainya akan lebih mudah dengan menggunakan cara-cara persahabatan. Namun, tak ada cara yang lebih baik dan berhasil selain menghancurkan mereka untuk mendapatkan kekuasaan. Bagaimana cara menguasai dominion yang telah dikuasai oleh pangeran andal dan pasukan? Lihatlah bagaimana cara orang besar memperoleh kuasa. Tiru dan pelajari cara mereka. Orang yang besar tanpa pasukan, sebut saja misalnya, Musa. Tidak hanya bermodalkan keberuntungan karena ia memiliki mujizat, tetapi karena memanfaatkan betul kesempatan yang ia peroleh dengan membentuknya sesuai dengan yang dia inginkan. Sebab tanpa kesempatan, kekuatan akan sia-sia, dan tanpa kekuatan, kesempatan tidak akan membuahkan hasil. Bagaimana cara mempertahankan dominion baru yang diperoleh dengan keberuntungan? Warga sipil yang memperoleh kekuasaan dengan keberuntungan akan sulit mempertahankan kuasanya. Apabila ia tidak pandai melihat dan membaca geladar persoalan. Apalagi bagi pangeran yang memperoleh kekuasaan dengan cara menyuap dan menarik simpati agar masyarakat menyukainya. Dia akan menemukan kendala sebab kekuasaan yang diperoleh dengan cara instan tidak memiliki akar yang kuat untuk bertahan. Sehingga tidak adanya loyalitas dari masyarakat juga pasukan yang solid. Kemudian yang perlu dilakukan adalah memperbanyak sekutu, yaitu bersahabat dengan para pangeran. Menjajah dengan kekerasan dan menipu. Membuat pasukannya patuh dalam hal ini menghancurkan pasukan lama. Menghancurkan mereka yang dapat melukainya. Memperkenalkan inovasi baru pada tradisi kuno dan menjadi bijaksana sekaligus kejap. Pangeran perlu menjadi pangeran yang penuh dengan tipu daya. Dimana mengawinkan kecerdikan dan kelecikan untuk memperoleh kekuasaannya. Lalu mempertahankannya dengan tindakan tidak berperika manusia atau amoral. Dimana kita boleh saja membunuh sahabat seperjuangan. Berkhianat pada teman-teman sendiri. Tidak memiliki rasa kasihan dan iman dalam hal ini agama. Dan cara-cara seperti itu tidak akan mendapatkan kemuliaan. Bagaimana memperoleh dan mempertahankan kekuasaan di kerajaan sipil? Rakyat sipil memperoleh kekuasaan dengan kecerdikan dan nasib baik. Bukan hanya itu. Tentu didukung oleh watil rakyat dalam hal ini sipil. Menghormati bangsawan yang telah menjadi penasihat yang baik. Dan menjadikan musuh diam-diam bagi bangsawan yang tidak menurut pada kehendak pangeran. Menjaga persahabatan dengan rakyat agar rakyat menjadi patuh. Lemahnya pangeran ini karena mengangkat masyarakat menjadi hakim. Dan dapat diperalak oleh hakim. Sebab ia hidup dalam belas kasihan rakyatnya. Dengan kondisi ini, ia akan mudah dikhianati oleh rakyatnya karena pangeran yang membutuhkan rakyat. Jadi pangeran yang bijaksana seharusnya membuat masyarakatnya selalu butuh negara. Bagaimana mengatur kekuatan negara? Melihat sejauh mana pangeran mampu mengatur kekuasaannya sendiri atau dengan bantuan-bantuan di luar dirinya. Jika pangeran tidak berdaulat secara kekuasaan, maka cara menghindari konflik yaitu tidak mencari masalah dengan negara-negara lain. Tetapi jika pangerannya kuat, maka ia akan tahu cara mengatur kekuatannya. Membangun benteng-benteng pertahanan, memperkuat pasukan wajib militer, dan mempersiapkan ketersediaan logistik dalam hal ini makanan dan bahan bakar. Hal ini dibuatkan aturan sehingga rakyat tidak terasa terbebani dan terganggu kesejahteraannya. Kerajaan kegerejaan. Di kerajaan gereja, kekuasaan diperoleh dengan keberuntungan dan kemampuan sang penguasa. Pada mulanya, kerajaan perapaus dalam hal ini penguasa gereja tidak menghendaki perluasan wilayah. Tidak terlalu mementingkan teritorialnya dan tidak memiliki pasukan. Sampai pada suatu ketika, Alexander IV atau dalam hal ini paus bersekutu dengan Duke Valentine yang akhirnya memperluas kekuasaan gereja. Yang akhirnya setelah Duke meninggal, kekuasaan sepenuhnya diambil oleh gereja. Di dalamnya terdapat partai-partai gereja yang bubar kemudian karena tidak memiliki kardinal. Abisi diantara wali gereja membuat para barang akhirnya berselisih sehingga paus Leo X memberi maklumat kepada seluruh paus dengan kebesaran dan keluasan kekuasaannya bisa selaras dengan kebaikan dan kebajikannya untuk menambah kemuliaan mereka. Pangeran juga perlu mengenali milisi bayaran dan cara mengontrolnya. Para milisi bayaran akan tidak kuat untuk menopang kekuasaan pangeran karena tidak memiliki alasan lain untuk berjuang mempertahankan kerajaan selain uang. Tidak adanya loyalitas. Cara memperkuat para milisi bayaran ini dengan membuatkan mereka undang-undang agar lebih mudah diatur dan memiliki kedisiplina. Sehingga pangeran memiliki kekuasaan penuh atasnya. Pangeran juga perlu mengenali pasukan bantuan, campuran, dan pasukannya sendiri. Pasukan bantuan adalah pasukan yang sama tidak berharganya dengan milisi bayaran. Tidak ada keuntungan di dalamnya dan sekaligus berbahaya sebab jika kalah maka pangeran yang menanggung akibatnya dan jika menang negara tetangga akan menguasai suatu daerah dan kita akan menjadi tawanan. Tidak ada satupun pangeran yang selamat kecuali dengan menggunakan pasukan atau orang-orangnya sendiri. Dalam hal ini pasukan tersebut adalah campuran antara masyarakat dan juga bawahan. Ada hal yang penting dilakukan oleh pangeran terhadap milisi. Dalam hal ini pangeran memiliki kewajiban untuk melakukan beberapa hal kepada milisi. Yang perlu dipahami bahwa pengorganisasian dan disiplin perang adalah satu-satunya seni bagi para mania kekuasaan sebab masyarakat rendahan akan mampu menjadi penguasa apabila memahami seni tersebut. Yang tidak memahami itu maka akan menjadi pangeran lemah dan sementara. Pangeran wajib mengenali wilayahnya sebab darinya para milisi akan belajar. Pangeran wajib menjadi patron. Kita tiba pada bagian dimana yang lebih baik, dicintai atau ditakuti. Dalam menjaga kekuasaan pangeran, sebenarnya langkah lebih baik jika dicintai sekaligus ditakuti. Sayangnya, kedua hal tersebut mustahil berjalan berkelindan. Sehingga tentu akan lebih bijak jika pangeran ditakuti ketimbang dicintai sebab cinta rakyat terbatas pada sejauh apa pangeran mampu melayaninya. Ketika pangeran tidak mampu, maka akan terjadi pemberontakan dan kekuasaan pun terancar. Sedangkan apabila pangeran ditakuti karena kekejaman yang dilakukan serta hukuman-hukuman yang dilaksanakan, maka masyarakat akan patut terhadap pangeran apapun kondisinya. Pangeran perlu juga untuk menghindari dibenci dan dihina. Sangat penting untuk tidak dibenci dan dihina oleh rakyat. Jika kedua hal itu terjadi, maka sangat sukar mempertahankan kekuasaan. Penting untuk diingat bahwa ditakuti tidak bersinonim dengan dibenci. Bisa saja pangeran ditakuti tetapi sangat dihormati. Sebaliknya, bisa saja pangeran sangat dibenci juga tidak sama sekali ditakuti. Misalnya, pangeran yang menerapkan hukum yang kejam adalah salah satu prosedur untuk membuat rakyat patuh, tetapi tidak dengan cara mengambil makanan, properti, dan perempuan para bawahan dan rakyatnya. Sebab itu adalah ketamakan. Bagaimana cara pangeran meningkatkan reputasi? Pertama, menunjukkan hasarat kekuasaan serta keinginan untuk memajukan negara. Kedua, tidak boleh netral dalam perang dan harus memihak. Sebab netral adalah sebuah tindakan ketidaktegasan pangeran. Ketiga, tidak boleh bersekutu dengan sekutu yang lebih kuat dari negara pangeran. Sebab jika menang, maka negara akan jatuh dalam kekuasaan sekutu. Juga yang tidak kalah pentingnya, pangeran penting untuk memilih para pembantu-pembantunya. Kepintaran seorang pangeran terletak dari bagaimana dia memilih menteri-menterinya. Jika seluruh pembantunya orang yang berkompeten dan setia, maka pangeran adalah seorang yang pintar dan bijaksana. Jangan memilih pembantu yang oportunis. Itu akan merusak kepemimpinan pangeran. Pangeran juga harus menghindari sanjungan. Seorang pangeran adalah orang yang misterius, merahasiakan seluruh rencana-rencananya, kecuali oleh para penasihatnya. Itupun pangeran tidak boleh mendengar sembarang nasihat, jika bukan dari penasihatnya sendiri, sebab itu adalah sanjungan yang menjermuskan pada sebuah keruntuhan kekuasaan pangeran. Dalam meraih kekuasaan dan cara mempertahankannya, tentu buku Il Prinsipe ini adalah salah satu buku wajib bagi para pemimpin diktator. Sebab Masha Feli dalam bukunya banyak berputat dengan bagaimana seharusnya pangeran menguasai instrumen militer. Dalam hal ini pasukan, yang tidak lain adalah bagian yang harus dikuasai seorang diktator. Dari buku ini pula, diktator dapat memahami pola kekuasaan itu bekerja. Namun, masih relepankah penjelasan Masha Feli dalam konteks dunia digital seperti sekarang? Jawabannya, tidak begitu relepankah. Sebab dalam penjelasan Masha Feli, tidak pernah disinggung bagaimana seharusnya pangeran menjadikan media sebagai instrumen untuk meraih dan mempertahankan kesuasaan. Barangkali, ini disebabkan oleh latar kejadian buku ini ditulis, yang mana pada waktu itu belum adanya media, elektronik, dan kitab. Padahal, menurut Norm Chomsky, media adalah salah satu instrumen penting untuk meraih kekuasaan itu sendiri. Terlepas menjadi diktator, masih memungkinkan atau tidak, bahwa jika kita ingin menjadi diktator hari ini, kita tidak cukup dengan menguasai militer. Tetapi, kita juga perlu menguasai teknologi, serta internet dengan segala pemahacanggihannya yang sangat masyur itu. Tapi, masa iya kita mau jadi seorang diktator? Terima kasih telah menonton!